Hai seller, selamat datang di Lazada University, pusat edukasi untuk e-commerce. Kali ini, kami akan memberikan tips and trick menggunakan loriket untuk deskripsi produk Anda. Tips yang pertama, apabila Anda ingin membuat deskripsi produk yang biasa saja, yang hanya terdiri dari teks, Anda dapat memanfaatkan modul atur sendiri. Modul atur sendiri menyediakan kotak HTML dasar yang dapat Anda manfaatkan apabila Anda ingin menggunakan teks saja, atau Anda sudah memiliki kode HTML yang Anda buat sendiri. Pertama-tama, klik modul atur sendiri. Kemudian, klik satu kali pada modul, dan modul akan otomatis muncul di papan peratinjau. Jangan lupa, siapkan dulu konten deskripsi Anda, jadi Anda hanya tinggal salin dan tempel di loriket. Setelah itu, klik ubah konten dan Anda akan melihat box HTML. Ketik atau salin dan tempel deskripsi produk Anda di box tersebut, kemudian klik simpan. Tips yang kedua, apabila Anda ingin menambahkan satu atau kombinasi gambar dalam deskripsi produk Anda, Anda dapat menggunakan modul gambar. Klik modul dasar, kemudian klik modul gambar, sehingga modul akan otomatis muncul di papan peratinjau. Klik ubah konten untuk masuk ke halaman unggah gambar. Kemudian, klik ikon gambar di tengah kanvas dan klik kembali ikon gambar kecil di sisi kiri atas. Pilih gambar yang ingin Anda masukkan, kemudian atur tinggi kanvas apabila ukuran kanvas terlalu besar. Terakhir, klik simpan. Tips yang ketiga, apabila Anda berubah pikiran dan ingin meletakkan gambar di atas teks, Anda dapat memanfaatkan ikon pindahkan ke atas dan ke bawah. Caranya, klik pada modul yang ingin Anda pindahkan ke atas, kemudian klik tanda panah atas pada bagian kanan. Modul gambar Anda sudah berhasil pindah ke bagian atas. Apabila Anda sudah selesai, jangan lupa klik terapkan ke PC, kemudian klik simpan. Bagaimana? Mudah kan penggunaan lorikat ini? Selain membuat konten yang simpel seperti ini, Anda juga bisa lho membuat kombinasi gambar dan teks lainnya. Sekian dari kami dan selamat mencoba!